selamat menikmati nah kalau gak salah sih untuk episode kali ini kayaknya di 400 dan 414 jadi kalian-kalian yang punya mobil dengan PC di 400 dan 414 tonton video ini sampai selesai jangan lupa screenshot lalu dikirim ke seluruh toko kita yang deket sama kalian kalau mau beli, kalau mau coba langsung datang aja nah kebetulan kali ini gue syutingnya ada di salah satu official store HSR Wheel yang ada di Bintaro, ya Bintaro Sec. 3 yang namanya Solitaire Motorsport ini ada alamatnya di bawah sini oke tanpa buang talam lagi, yuk kita lihat nah untuk yang pertama udah gue siapin ini adalah HSR KLG wah ini sempat viral banget nih velgennya nih ya ini baru launching banget di tahun 2023 ini nah kita lihat dulu speknya sendiri dia ada di ring 16 dengan lebarnya 7 dengan offsetnya 42 kebetulan PCD-nya ini double PCD ini ada di 400 dan 414 nah ya jadi di KLG ini kita banyak banget varian-variannya nah kalau untuk ring 16 kita ready-nya di double PCD 400 dan 414 tentunya dengan warna yang sangat menarik yaitu adalah glossy black warna hitam tapi glossy gitu kan jadi cakep juga kayaknya ya untuk masuk di warna hitam, warna putih, warna kuning pun di brio kuning juga masuk sih warna hitam, warna merah pun juga masih masuk intinya kebanyakan warna sih pasti masuk ya kenapa? karena warna hitam itu terlihat netral nah glossnya ini tuh bikin tampilannya jadi lebih keren tentunya nah sekarang gue akan bahas dari segi desainnya jadi si HSR KLG ini dia memiliki apa ya desain yang bisa dibilang futuristik dan baru banget new, fresh banget modelnya yang dimana dia memiliki apa ya palangnya ini kecil-kecil banget ya tapi sebenernya yang diperlihatkan itu adalah bolongan-bolongannya nih jarak antara palang dan palang nah ini bagus banget desainnya terlihat seperti velg kaleng makanya namanya KLG mungkin ya disingkat jadi kaleng jadi KLG terinspirasi dari velg kaleng dan ini direalisasikan menjadi velg casting yang tentunya kalian udah tau HSR pasti kuat tentunya hmm gak usah pusing langsung aja datang ke seluruh official store HSR wheel untuk fitting velg ke mobil kalian HSR KLG pilihan terbaik buat kalian kayaknya di tahun 2023 bagi kalian yang suka konsepnya OEM-OEM-an selanjutnya untuk pilihan kedua gue udah siapin ini adalah HSR Wazile dengan spesifikasi ring 16 lembar 7 dengan offsetnya 40 nah tentunya dia ada di double PCD di 400 dan 414 warnanya sih manis banget ya dia warnanya brown tapi gak kulit jeruk banget tapi dia tuh kayak ada sprinkle-sprinkle kayak gitu di sini di bagian face velgnya jadi manis banget dan dari desainnya pun ini juga fresh banget ya menurut gue dan di 2023 ini kayaknya bakal muncul nih model-model velg yang unik-unik seperti ini ya tentunya nanti kalian juga bisa tungguin terus pasti HSR wheel akan ngeluarin lagi model-model baru yang tentunya designer dari lokal ya dari orang Indonesia juga nah disini gue bisa lihat disini ada 5 palang 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 palang yang dimana di setiap palangnya itu memiliki apa ya sebenernya bisa dilihat dari 2 model ya kalian bisa lihat ini palangnya yang bolong-bolong gini atau dari sebelah sininya yang berbentuk V ya berbentuk V tapi di satu sisi dia berbentuk segi apa ini ya mau dibilang kotak tapi gak juga ya gak sampai kotak ini segi 3 kali ya segi 3 tapi gak lancip gitu nah ini desainnya baru sih udah gitu yang gue suka adalah dia di bagian lipsnya nih dia ada sedikit semi celong nih nah jadi masih dapet nih unsur-unsur yang suka velg-velg kayaknya gue pengen agak-agak celong-celong dikit nah masih bisa masuk juga nih tentunya sih kalau kayak gini anaknya tentunya fitting ya jadi ya jangan lupa kalian bisa datang ke seluruh ofisator HSR wheel untuk fitting velg dulu sebelum kalian belajar nah selanjutnya tentunya ketiga udah gue siapin ini dia ini adalah HSR GRY dengan spesifikasi ring 16 lebar 7 dengan offsetnya 42 oke gue akan sedikit menceritakan background dari HSR GRY ini jadi salah satu desainer yang sempat ikutan lomba desain kita itu namanya adalah Gary nah sebagai salah satu apresiasi dari HSR ini kita nama velgnya kita kasih inisial namanya dia jadi GRY disini oke ring 16 lebarnya 7 double PCD 400 dan 414 offsetnya 42 tentunya dikasih dengan warna yang cukup manis banget ini sandy matte grey nah sekarang coba kita bahas dari segi desainnya dulu HSR GRY ini memiliki desain yang cukup unik yang pasti di nomor pertama itu yang paling gue suka adalah proporsional dalam apa ya lobang-lobang bautnya ini di dalam tengah udah gitu di dalam ya dan dibentuk lingkaran disini jadi keliatan rapi dan proporsional banget gue suka banget sih ini yang rapi-rapi itu enak lah dilihat ya yaudah gak sih terus yang kedua dia ini memiliki desain berakar huruf ye 1,2,3,4,5,6 totalnya ada 6 nah yang dimana tapi falangnya ini dia tidak straight to the lips tapi dia semacam punya ujung lipsnya sendiri ini kayak inner lips jadi lipsnya itu kayak ada dua ya di dalam dan di luar nah ini yang cukup unik nah dengan lipsnya di dalam ini sebenernya ring 16 ini jadi gak maksimal gitu loh tampilannya gak sebesar ring 16 kalau dia bikin sampai ke ujung gitu tapi semua balik lagi tergantung selera dan kebutuhan menurut gue sih masih oke-oke aja apalagi disini keliatan di antara lips inner dan luar itu dia semacam ada groove nya yang lumayan besar nah ini juga manis juga nih siapa tau ada kalian yang suka desainnya seperti ini ya ini bisa menjadi salah satu pilihannya buat kalian oke warnanya juga udah oke sekarang kita lihat velg selanjutnya nah selanjutnya ini adalah HSR FE01 ya kalau misalnya bisa dibilang sih ini gak baru-baru banget cuman menurut gue dengan desainnya yang fresh ini masih bisa masuk ke line up velg-velg yang mungkin akan bisa masuk di line up di 2023 nih nah FE01 ini sendiri memiliki spesifikasi ring 16 lebar 7 dengan offsetnya 42 dia ada di double PCD di 400 dan 414 nah FE01 ini ya seperti inisial namanya ini adalah kolaborasi antara HSR dan Mas Fitra ya Mas Fitra Eri betul sekali nah ini juga velg yang dipakai di niatannya Mas Fitra nah kali ini ini ada di size ring 16 dengan desainnya yang sangat unik sekali dan menurut gue ini sangat elegan sekali desainnya jadi pasti akan bikin tampilan mobil kalian kalau kalian emang ngejarnya modifikasinya untuk arah yang elegan ini bisa apa ya membantu menambah kesan elegan terhadap mobil kalian gak usah buang waktu-waktu lama deh ya kan daripada ngebayangin jorok ya udah lu kalau emang mau dateng aja kesini langsung fitting aja sendiri ya kan gratis kok fittingnya nih alamatnya ada di bawah sini nih yang untuk Andy Bintaro ada di solitaire oke nah selanjutnya nih gue punya CK05 ini juga masih dibilang fresh banget masih baru banget keluar dari line up HSR CK05 dengan spesifikasi ring 16 lebar 7 dengan offsetnya ini adalah 42 ini manis banget ya dibilang sportynya dapet ya karena dari desainnya ini desainnya dia memiliki 1,2,3,4,5 dia punya 10 palang yang dimana ini bisa dibilang tuh gayanya tuh lebih ke arah-arah rally look segala macem masih dapet nih nah dia tuh jadi di dalam liftnya ini ada garis lagi yang melingkari velg CK05 ini tuh jadi terlihat lebih sporty namun gak sporty-sporty banget nah karena disini ada tambahan nih disini kalian bisa lihat ada aksen seperti huruf Y di bagian antara palang dan palang oke 1,2,3,4,5 ya seperti judulnya ya namanya kan CK05 nih jadi cuma di 1,2,3,4,5 aja nih nah ini juga manis banget nih velgnya nih ya udah gitu di bagian tengahnya juga menurut gue proposionalnya cukup rapi kok di pembagian baut di 400 dan 414 nya udah gitu warnanya yang magnesium warnanya abu-abu tapi abu-abu gelap nah ini sih sporty banget kan menurut gue nah untuk yang terakhir udah gue siapin ini adalah HSRF E02 ya ring 16 lebar 7 dengan offsetnya 42 yang dimana dia memiliki 3 PCD di 4x100 jadi ya ada orang-orang yang aduh bang gue mau es untuk PCD yaudah deh ini bisa jadi pilihan kalian juga yang pertama gue suka dari desainnya dia tuh desainnya dibilang sporty-sporty banget soalnya velg ini kita bikin itu untuk di GR Yarisnya Mas Fitra nah cuman kali ini berbeda ini ringnya lebih kecil aja kalau yang Mas Fitra kan yang karbon punya nih jadi diikirnya emang dari karbon nah kalau yang ini enggak ini casting biasa nah cuman yang disini gue suka dari warnanya ini adalah warna hyper black ya jadi dia hitam tapi gak hitam-hitam banget gitu loh jadi buat temen-temen juga gak perlu khawatir lagi kalau ganti velg ada juga orang-orang yang aduh ban gue hitam velg gue hitam mobil gue hitam jadi hitam semua jadi gak keliatan nah bisa pake ini nih Hyzer FX02 nih selain desainnya yang sudah sporty nih liat nih di bagian bautnya juga rapi udah gitu dia lebih ya kalau gue sih lebih ngeliatnya sih lebih ke arah-arah tampilan-tampilan rally look gitu ya kenapa? karena di bagian tengahnya ini lebar banget gitu kan di bagian tengah terus dikasih palang sedikit ya jadi referensi oke lah di tahun 2023 ini nah masih banyak lagi sebenernya velg-velg dari HSR Wheel di ring 16 tentunya cuman ya kalian bisa langsung dateng sendirinya ke toko untuk liat-liat untuk jangan cuman terliat tapi kalau bisa langsung fitting aja ke mobil kalian kenapa? karena kalau misalnya lb velg itu sekarang udah berubah nih kalau zaman dulu kita cuma bisa ngeliat bayar baru cobain kalau sekarang enggak lo boleh cobain dulu tempel di mobil lo fitmentnya masuk apa enggak lo suka apa enggak baru lo bisa transaksi kalau misalnya emang baru nempel aja lo udah enggak suka tahan dulu sabar kita masih punya banyak banget varian lain ya tentunya oke gue enggak capek-capek ingetin jangan lupa deh kalau mau ganti velg fitting dulu supaya kalian benar-benar enggak nyesel oke jangan lupa pastikan kalian mendapatkan 3 benefits setelah pembelian velg HSR yaitu gratis balancing gratis nitrogen dan gratis tambal ban di seluruh Ovil Store HSR Wheel tentunya dari Jakarta, Aceh Kalimantan, Sulawesi banyak deh pokoknya yaudah segitu dulu video gue kali ini kira-kira habis ini gue harus bikin rekomendasi velg untuk apa kalian boleh komentar di bawah gue Lirai Senudiri jangan lupa ingat velg ingat HSR selamat sore selamat menikmati